Intro Halo guys, welcome back to my channel Yanta PS Hari ini saya akan mengupdate perkembangan progres sirkuit MotoGP Mandalika Edisi Oktober 2020 Nah sekalian saya mau lihat infrastruktur penunjang lainnya ya Seperti adanya Pertamina yang sudah dibuat di Kuta Mandalika ya Di jalan utama Kuta Mandalika Atau di jalan Raya Sengkol Oke kita langsung saja bagaimana Progres perkembangan sirkuit Mandalika edisi 11 Oktober 2020 Simak terus videonya sampai habis Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Yanta PS Agar terus bisa memberikan informasi-informasi yang tentunya Berguna bagi kita semua ya guys Oke, beginilah Sirkuit MotoGP Dari dekat ya Oke Ini Ikungan yang ke Itu Lapisannya Sudah mulai Dikeras Teras Teras Jangan lupa subscribe channel ini 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 mungkin lagi progress disini di bukit sudah buat kayak antena shower sebagai keras rana komunikasi mungkin itu sampai sana dia tadi kan muter sampai sana dia keras itu atau lapisan dasar sampai sana mungkin ini adalah sebuah saluran air ya ini belum ada belum belum ada lapisan kerikil ini ini belum ada lapisan kerikilnya yang dekat pantai sedang proses pengikisan bukit-bukit ini ya ini aja kemarin 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 sampai sini bukitnya kayak salah sekarang udah dipikis mungkin itu juga bukitnya aku akan nanti nah itu kan pasang dua ya bentar yang tadi saya lihatkan dan dasar lapisan pertama itu oke kita lanjut ke nah ini lapisan ini yang mau ke apa namanya yang mau ke keputaran yang ke ada jikungan yang terakhir dan hubungan terakhir hubungan terakhir itu channel depan channel 1 oke objek bagi dekat terlihat lebih tinggi dan ya ya segera terakhir ya 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 selamat menikmati selamat menikmati di sana tunnel 1 ya oke guys terima kasih atas perhatiannya simak terus update perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika yang memang saya setiap bulan saya akan mengupdate buat kalian oke terima kasih banyak ya guys sematot